Pemirsa Dinas Kesehatan Kaupaten Sukabumi menyatakan menetapkan status kejadian luar biasa atau KLB terkait dengan keracunan masal di Kampung Pangkalan, Desa Ambojungkali, Bantar, Gadung, Kaupaten Sukabumi. Peristiwa tersebut mengakibatkan 170 orang harus mendapatkan perawatan di dua rumah sakit di Sukabumi, bahkan dua di antaranya meninggal dunia. Korban keracunan makanan terus berdatangan ke Puskesmas, Bantar, Gadung, Kaupaten Sukabumi. Mereka mengalami gejala yang sama seperti korban lainnya, yakni mual, pusing, dan diare. Tidak hanya orang dewasa, anak-anak pun mengalami hal yang sama. Hingga saat ini korban keracunan masal yang mendapatkan perawatan di dua rumah sakit di Kabupaten Sukabumi mencapai 170 orang. 65 orang dirawat di rumah sakit Pelabuhan Ratu. Sedangkan 55 orang lainnya dirujuk ke rumah sakit Soekarwangi, Cibadak, Kabupaten Sukabumi. Sementara itu dua korban atas nama Randy berumur 9 tahun dan Dewi 37 tahun meninggal dunia. Sehingga Dinas Kesehatan Kabupaten Sukabumi menyatakan status kejadian luar biasa atau KLB. Penetapan status KLB tersebut berdasarkan aturan Permenkes nomor 2 tahun 2013 yang diakibatkan keracunan pangan ataupun makanan dengan korban meninggal dua orang bisa dinyatakan KLB. Kalau menurut aturan Permenkes nomor 2 tahun 2013, dua itu sudah dinyatakan KLB kalau yang disebut dengan keracunan pangan ataupun makanan. Jadi kasus ini sudah KLB Pak? Kasus ini sudah KLB, sudah kejadian luar biasa. Dua ini diagnosesnya apa sih Pak? Kalau melihat daripada hasil pemeriksaan yang kita lakukan, khususnya di rumah sakit, yang meninggal itu terutama adalah dengan adanya penyakit penyerta. Hasil penyelidikan epidemiologi didapatkan fakta di lapangan bahwa seluruh penyebab keracunan akibat dari mengkonsumsi makanan yang berasal dari acara tahlilan salah seorang warga. Namun untuk mengetahui penyebab pasti keracunan, masih menunggu hasil dari laboratorium. Untuk itu Dinas Kesehatan akan mendirikan posko selama 3x24 jam sampai permasalahan keracunan tersebut dapat tertangani dengan baik.